Hai Hai assalamualaikum bunda jumpa kembali di channel dapur TMP dapur TMP ini akan membuat bolu menggunakan satu telur dengan rasa pandan yang rasanya super enak simak videonya jangan kemana-kemana ya ikutin terus cara buatnya tuh hasilnya bener-bener lembut ya siapkan wadah ya Bunda telur satu ini aku memakai susu cair ya sebanyak 200 mili dan masukkan gula pasir sebanyak 100 gram ya Bunda dan ini vanila untuk menghilangkan untuk menghilangkan bau amis ya Bunda dan ini SP 1 sendok teh untuk mengembang biar kuenya lebih tinggi ya enggak pakai juga bisa tapi kurang tinggi ya Bunda kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih berjejak seperti apa putih berjejak putih berjejak kalau diangkat adonnya turun pelan-pelan ya Bunda Hai Bunda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya untuk mendapatkan resep-resep selanjutnya dari dapur TMP ya Bunda semoga channel ini terus berkembang ya yang sudah subscribe terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe ya seperti ini ini udah mulai mengembang berputih berjejak ya Bunda ini udah putih berjejak ya Bunda aku matikan misernya aku kasih garam Hai sedikit aja garamnya ya aku kasih susu 2 sendok ya Bunda Hai habis itu masukkan tepung 200 gram ya hai hai Bueno Hai 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 tim mixer sampai lembut ya bunda sampai tepungnya tersampur rata ini udah tercampur semuanya ya Bunda matikan mixernya lepaskan bolang-balingnya kita bersihin ya Bunda nah ini kita bersihkan kita kasih pasta pandan ya Bunda aduk secara rata tuangkan dalam loyang berukuran 18 bisa pakai ukuran 20 ya Bunda ya 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 Aku oven selama 30 menit Sesuai oven masing-masing ya bunda Nah seperti ini bunda matangnya Bulu satu telur Dengan rasa yang enak Kita coba potong ya bunda Nah ini enak banget ya bunda Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya bunda Semoga channel ini terus berkembang ya Oke selamat menamati Dan selamat mencoba